Upaya pemerintah dalam peningkatan SDM dan jalanan guru selama ini belum dapat mungkin meningkatkan moto pendidikan. Jadi, perlu mengkaji ulang untuk perbaikan seluruh tata kelola guru, termasuk sistem sertifikasi yang berbasis merit, dan perlunya dikembangkan CPD untuk peningkatan moto. Ini rekomendasi kita, ramai kami. Perlunya dikembangkan CPD untuk peningkatan moto kinerja guru, dan itu menjadi bagian integral dalam sistem sertifikasi. Jadi, tidak sertifikasi, lalu lepas tangan setelah itu. Nah, ini mengenai tes kompetensi guru Norel, ya, untuk persyaratan pengatatan menjadi ASN. Kami sudah mencoba merumuskan jawaban yang bijaksana, Bu, ya. Yang bijaksana dengan mempertimbangkan unsur profesional dan unsur sosial, gitu ya. Jadi, kalau kita hanya mempertimbangkan unsur profesional, ya, udah semuanya harus di tes, lulus, tidak lulus. Tapi, kalau sosial, ya, udah semuanya diangkat tanpa tes, gitu ya, karena sosial. Tapi, kelihatannya kami lebih merekomendasikan perpaduan antara keduanya, antara profesional dan sosial, walaupun mungkin ini belum ideal untuk moto, gitu ya. Nah, jadi, ini pemasalahannya dulu, hingga saat ini memang belum ada mekanisme pelatihan bagi guru-guru yang sudah bekerja, termasuk guru Norel yang dapat mendorong waika untuk terus belajar. Karena, apalagi sekarang, ya, ini dalam hera, apa ini, formo injiro ini, anak itu bisa belajar di mana-mana, sehingga guru-gurunya tidak belajar, ini betul-betul bisa ketinggalan sama muridnya, ya. Nah, ini perlunya sistem pembinaan ini beranggali agar dapat bagaimana, ya, mengkondisikan guru-guru yang lebih kerasnya, mungkin memaksa guru-guru ini untuk terus belajar, gitu ya, dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja mereka, gitu ya. Nah, kemudian, yang kedua juga selama ini, guru-gurunya baik pada tingkat besar, daerah, hubungan sekolah, gitu ya. Nah, ini direkut dengan, apa ya, tidak, mungkin tidak berdasar apa, mas Motu dan kinerja, tapi lebih berdasar kepada keilasan, kemauan, kekerabatan, mungkin kenalan juga, karena orang yang tidak mau, gimana juga, gitu ya. Namun, mereka diangkat hanya terjadi karena kekosongan guru, ya, sebabkibat dari kekurangan guru. Nah, kemudian, pindah seorang di kota juga dengan saksa yang tidak meriting terus-terusan juga mungkin masih bisa terjadi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, terhadap persoalan ini, lanjut, kami merekomendasikan seperti ini. Silahkan nanti dipertimbangkan, terangkali oleh Bapak Ibu Dewan. Untuk pengangkatan guru-guru di bawah 10 tahun, ini kami merekomendasikan perlu seleksi, ya, berdasarkan standar kompetensi dan kinerja. Ya, pertama, langkah-langkahnya yang menentukan jumlah kebutuhan guru, ya. Kemudian, yang kedua, menggunakan tes kompetensi guru sebagaimana yang disepasatkan oleh pemerintah, ya, untuk bisa memilih guru-guru honorer yang kompeten. Nah, kemudian, yang kedua, yang ketiga, menggunakan alat seleksi berdasarkan rekomendasi. Jadi, perpaduan antara tes dan rekomendasi dari kepala sekolah atau yang meronang di sana untuk mengukur kinerja guru, ya. Dan yang terakhir, mengusulkan guru-guru honorer yang lulus seleksi, ya, kepada dinas keubatan untuk diangkat menjadi PBK bagi yang lulus, ya. Tapi, kalau bagi yang tidak lulus, kan berarti ini bisa disalurkan menjadi tendik. Atau, nah, bagaimana cara tiga mungkin, ya, mereka mendapatkan, apa, kalau di tempat kerja yang lain tuh, istilahnya mendapatkan pesangan yang membunilah yang cukup, gitu. Kalau memang betul-betul tidak bisa diangkat. Nah, kemudian, yang kedua, bagi guru honorer yang telah melabih 10 tahun atau di atas, nah, mungkin ini dasar seleksinya berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, guru senior, atau siapa yang beronang di sana yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PBK. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sama juga ini, ya, bisa diadikan menjadi tenaga kependidikan atau menarik berhentikan dengan pesangan yang madai. Jadi, kalau yang muda-muda mungkin bisa, lah, tes, gitu, ya, supaya kita bisa menghasilkan guru-guru yang qualified. Karena untuk menjadi guru yang qualified itu, ya, di samping memang punya, memiliki vision untuk jadi guru, saya kira mereka juga harus punya kapasitas intelektual, ya, untuk bisa mendampingi anak-anak sekolah belajar. Nah, ini juga ada beberapa yang kami sarankan berkenaan dengan sistem seleksi dan pengalatan guru baru supaya nanti guru honorer tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama, pada tahap awal pengalatan guru baru semuanya berstatus sebagai guru calon PPK, barangkali, ya, ini, ya, dengan ketentuan yang jelas mengenai gaji dan priori waktu pengabdiannya. Jadi, pada tahap awal calon guru itu, ya, diangkat sebagai guru dengan istilahnya calon PPK. Nah, bagi mereka-mereka yang telah direkut, diberlakukan standar, ya, dan memahami kompetensi yang diperserahkan. Kalau guru seperti ini mungkin nanti bisa diangkat menjadi guru PPK. Nah, kemudian, kalau mau berubah dari PPK ke PNS, mungkin perlu ada tes susus, gitu ya. Tes susus, gitu ya, yang betul-betul nanti bisa memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang diperserahkan oleh pemerintah. Nah, hanya guru-guru itulah berangkali nanti yang bisa menjadi menjabat, ya, sebagai guru PPK, gitu ya. Jadi, ini kira-kira rempah tahapan yang kami sarankan ke depan, ya. Karena ini kan kita lagi agak hangat juga tentang perbaikan undang-undang ke depan. Tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut, ini baru gagasan awal, saya kira. Nah, kemudian yang terakhir, tentang upaya pemerintah dalam memfasilitasi penjanganan disabilitas, ya, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, kami melihat, pertama, memang ini masih tugas berat-atunya pemerintah yang masih perlu mendirikan sejumlah sekolah, barangkali, untuk menuhi kebutuhan anak ABK ini. Kalau menurut data dari BPS ini, bahwa 80 persen anak ABK ini belum mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Kalau data dari KMNDIPU tahun 2017, dan disatakan 70 persen anak kebutuhan khusus belum mendapat pendidikan yang layak, gitu ya. Nah, kemudian, memang ada beberapa usaha, ya, dalam beberapa tahun terakhir, ada usaha pemerintah untuk memperhatikan anak-anak berkutuhan khusus, yang salah satunya melalui pendataan siswa penyanaan disabilitas, ya. Nah, kemudian, ada juga peraturan menteri, ya, tentang pendidikan inklusif, yang tentu ini masih menuhi beberapa kritikan, ya, karena masih sangat umum, belum begitu rinsi, gitu ya. Nah, kemudian, dalam undang-undang nomor 23 juga, tentang pendidikan anak, yang juga menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang luar biasa, ini masih ada terminologi yang mungkin mengundang kritikan juga, ya, karena di sana masih ada istilah anak penyanang cacat, ya, dan tentu ini menjadi memenuhi kritikan juga dari sejumlah pihak juga. Nah, terhadap persoalan ini, terakhir, nah, kami berpendapat bahwa, atau dengan persoalan pesan tadi, kami berpendapat bahwa layanan pendidikan bagi anak berkutuhan khusus, ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar, masih menghadapi tantangan yang serius. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, kami menyarankan, pertama, perlu dilakukan sistem pendatang yang akurat, ya, tepat waktu, dan dilakukan pada level mikro, ya. Jadi, memang ini tugas berat yang luar biasa, karena kalau hanya di tingkat provinsi kabupaten, atau kecamatan itu, ini tidak akan, tapi harus betul-betul wilayahnya terkecil, sehingga semuanya terdata. Kemudian yang kedua, untuk meningkat layanan bagi ABK tingkat berat, nah, ini tingkat berat pemerintah atau pemerintah daerah, perlu melakukan, ya, investasi yang cukup besar, saya kira, melalui pengembangan program pendidikan khusus melalui SLB, dengan dukungan teknologi dan keahlian yang manai. Nah, sedangkan untuk keperluan layanan pendidikan ABK yang sedang, keteringan, gitu ya, pemerintah ini perlu melakukan evaluasi dan revius, secara meluruh, menyeluruh terhadap sekolah-sekolah, atau pendidikan inklusi yang selama ini telah dilakukan. Dan berdasarkan evaluasi ini, pemerintah bisa melancang kembali, ya, sistem mekanisme dan sumber daya pelasarana, pelasarana pendidikan inklusi, yang betul-betul mudah dan dapat diakses oleh ABK ini, ya. Nah, kemudian khususun ini pada masa pandemi, nah, ini perhatian terhadap sumber daya digital dan konektivitas untuk ABK juga perlu dilakukan secara khusus, karena mungkin kebutuhan mereka berbeda dengan anak normal lainnya. Termasuk monitoring dalam pelaksanaan pembelajaran online yang dipadukan dengan pendidikan tata POCA. Jadi, blended ini mungkin lebih mengharapkan daripada fully online, gitu ya. Full online, gitu. Sehingga efektivitas pembelajanan pendidikan untuk ABK tetap masih bisa dilaksanakan secara efektif. Demikian, Ibu Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota Dewan yang saya hormati jawaban yang dapat kami sampaikan secara tertulis. Jadi, saya sudah sampaikan kepada teman-teman panitia dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa mengharapkan dan tentu kami mohon maaf atas segala kehilangan yang telah kami lakukan. Demikian, Wabillahi Tawbi Pahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.